Kisah menyedihkan menimpa seorang satpam lanjut usia yang dipecat dari sebuah objek wisata di Bogor. Pemencatan ini diduga akibat perbuatan seorang ibu-ibu yang kedapatan mencuri pepaya di lokasi tersebut. Padahal, satpam yang bersangkutan masih memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga termasuk istri dan anak yang harus dinafkahi. Kejadian ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh anak satpam tersebut di akun instagram atratu.nyinyir.official pada minggu 15 September 2024. Dalam video yang diunggah terlihat seorang ibu-ibu mendekati pohon pepaya yang berbuah lebat kemudian memetik salah satu buah pepaya. Beberapa saat kemudian ibu-ibu lain muncul namun hanya melihat dan kemudian pergi. Sayangnya, tindakan pencurian tersebut berdampak panjang dengan satpam yang bertugas saat itu akhirnya dipecat sebagai akibat dari kejadian tersebut. Akibat pemecatan ini, anak dari satpam tersebut mengungkapkan keluhan tentang dampak yang menimpa keluarga mereka. Reaksi dari warga menit pun ramai terutama terhadap tindakan pencurian yang menyebabkan satpam kehilangan pekerjaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!